Anas Rubanningrum tak perlu menunggu waktu lebih lama untuk kembali menapaki dunia politik seperti yang dilakukan sebelum menjadi tersangka kasus korupsi proyek Hambalang. Dalam konferensi pers yang dilakukan Anas di kediaman orang tuanya di desa Ngaglik, kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar hari ini, dia sempat menjawab sejumlah pertanyaan awak media mengenai rencana kembali ke dunia politik. Anas mengatakan untuk saat ini pihaknya masih akan fokus dengan urusan keluarga dan domestik terlebih dahulu. Mengenai agenda politik, Anas menjanjikan kepada rekan media untuk memberikan waktu khusus. Selain karena masih mengurus urusan keluarga, dia juga belum paham betul mengenai peta politik yang saat ini berkembang. Pada konferensi pers itu, Anas sempat ditanya mengenai dukungan keluarga atas rencananya kembali ke dunia politik. Seperti diketahui, bekas terpidana kasus korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet Hambalang, Anas Urban Ningrum resmi bebas dari Lapa Suka Miskin pada selasa 11 April 2023. Usai bebas dari Lapa Suka Miskin, Bandung, Anas langsung bertolak ke rumah orang tuanya di Blitar. Dalam video yang berhasil ditangkap oleh reporter Tribun Jatim Network, Anas terlihat mengenakan kemeja putih dan peci hitam saat tiba di rumah orang tuanya di desa Ngaglik, kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Begitu turun dari bus pariwisata yang mengantarkannya, Anas langsung masuk ke dalam rumah orang tua dan sungkem pada ibunya, Hajah Seriati. Beberapa kali, Anas terlihat membenamkan muka di pangkuan ibunya. Diliputi suasana yang haru, Anas juga terlihat sesekali mencium lutut ibunya. Anas dicadwalkan akan menggelar buka bersama dengan warga dan sahabatnya pada Rabu 12 April 2023. Anas juga akan mengadakan sholat tarawi berjamaah dan sahur bersama di rumah orang tuanya sebelum kembali ke Jakarta. Anas juga akan mengadakan sholat tarawi berjamaah dan sahur bersama di rumah orang tuanya.